di media tertulis YouTube medsos ribuan ribuan bahasanya ya dong ya sama-sama lihat di video diitung dong itu ada berapa ribu ya maaf-maaf kata nih kalau menurut gua kalau boleh dihitung kita kita panitia punya dokumen komplit mungkin mewakili ribuan di luar kan ya bahasa politiknya parto itu mewakili lakiat karena bahasa-bahasa itu juga harus apa ya penggunaan harus tepatlah kalau menurut gua itu ini lucunya ini lucu buat gua Bang udah Rifan lu ada statement baru enggak tuntas pada akhirnya karena ketika Pak Boy membuat statement sedikit ya gua rasa ke depan bahwa Rifan tiket ini ini clear Bang sebetulnya itu ternyata nggak clear ditambah itu kenapa hadiah bisa nggak ada ya karena salah perhitungan yang tadinya Rifan itu memang kita bikin aturan di sabtu minggu enggak ada itu kesedot dan gua lihat data sedot untuk ada yang Rifan dan dilayani masalah hadiah bisa enggak ada iya kan duit kesedot dari situ kan begini Bang John sorry nih ini wakil ribuan kali ini dari nama hapan awal itu ribuan orang dong ya yang sudah transfer duit Oh kalau lu bicara begitu banyak dong berarti harusnya Oh enggak itu pun udah berjalan Rifan kan Rifan bukan baru kemarin oke berjalan sebulan dua bulan bahkan 6 bulan lalu berjalan Rifan oke ya berjalan Rifan kan udah ya berarti kena Rifan kan tetep lomba ya dimana-mana kita bikin IO sisa pembelian paham nah ayo nah kemana duitnya ya harusnya kan cukup ya itu kepake ini ini kepake buat yang Rifan yang seharusnya dijanjikan dimulai lagi itu sampai tanggal 10 Januari itu 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 clear ah iya kalau duit cadangan ya kan kita nggak nggak tahu ya sekarang di cadangan kalau kita bicara logika kemarin enggak kita layani Rifan di hari Sabtu atau Minggu itu beres lomba beres karena kan statement terakhir itu fokus di lomba makrifan nanti dicari lagi duitnya ini maksud gua ini kalau berdua versi tadi kita kita namanya salah ini ada yang biasa sedang dan fatal menurut gua sih ini kesalahan fatal sudah ini kan menyangkut ke manajemen ya dan semuanya terukur semua terhitung biaya lomba harga tiket lu tiket satu juta hadiah berapa ya ya kan bahkan ada IO IO lomba belum berjalan karena hitungannya udah bagus hadiahnya udah ada ini manajemennya gimana bro aslinya kalau itu kan menyangkut manajemen keuangan bro ya kan manajemen keuangan yang sepemahaman gua yang gua ceritain tadi kita tuh pengen setop Rifan Sabtu dan Minggu tapi kenyataannya kebijakan dan Babe itu masih ada yang di Rifan akhirnya kita kekurangan uang cash nah pada di akhir-akhir ini kalau sumpahnya memang bener-bener nggak ada duitnya nggak mungkin ya terus hadiahnya kan nggak kebayar terlambat Iya karena masih proses ada beberapa lagi ada beberapa lagi total kayak tadi disebutin 25 jutaan lagi sekitar segitu info terakhir ya karena tadi pagi gua gua 25 juta masih tertahan maksudnya belum terbayarkan Iya belum ketika pagi gua tanya eh data sekitar segitu terus gua datang ketemu Oh ya udah udah masih proses berarti bukannya stop terus ini belum ada duitnya enggak 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 ada di es ngomong masih ya masih berjalan ya masih masalahnya ya sebelum gua ketemu lulik emang udah ketemu sama babe gue izin gua emangnya hahaha culik tahu mau nanyain apaan kali ya tapi gua bilang dia cocok hubungin kita Bang karena sumber orang dalam gitu jangan sumber dari yang liar gitu kan ini memang mau tidak mau videonya kita bagi-bagi biar aduasi tidak terlalu panjang banget tapi ini poin-poinnya penting tadi poin pertama sedikit kita ulas tentang eh presiden kap dari awal ya kan proses yang ke presiden kap yang ke-6 ini kan udah terus barusan masalah uang hadiah masih berproses terus kita masih kita ghibahin lagi ini masih kita omongin lagi Hai Pak Boy gelap eh ada apa dengan Bang Boy bagaimana beliau pada akhirnya menerima akibat semuanya ditanggung sendiri oleh beliau karena posisi Pak Boy sekarang ini kenapa ya mohon maaf Bang ya secara struktural gua anggap posisi yang lagi rentan bagaimana dulu di awal-awal situ terlibat ada yang namanya Pak Boy ada Pak Rusli Bogor ada Pak Sofian Juhandi di awal-awal Bang untuk mengebrak dunia burung saat itu ya kan ada almarhum bangkam dan notabene saat itu gua sering berkomunikasi juga Alhamdulillah Bangkam Almarhum semoga beliau ya diterimalah di sisinya semua malibadannya dan diampuni dosa-dosanya di divisi penjurian itu ada orang-orang terbaik saat itu Haji Dodo pangkus belum yang lain-lainnya keberakannya BNR gaji juri enggak ada event juga di gaji bulanan ini berproses di ulang tahun BNR yang ke-15 Pak Boy ini gua lihat apa ya membawa kapal besar ini seorang diri gua agak sedikit terharu kalau situ iya 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 bagaimana itu terpisahkan dengan Pak Rusli bagaimana berjalan waktu bangkam almarhum juga bagaimana pas Sofian Juhandi akhirnya menjadi tokoh besar juga ya keburungan Haji Dodo keluar Haji Iwan NJR itu dari dari juri biasa collab terus sekarang punya NJR ini telah menciptakan tokoh-tokoh besar sekarang Pak Boy ulang tahun yang ke-15 kemarin sendirian dicaci maki dibuli habis tapi gua rasa itu hal yang wajar ketika orang sudah kecewa ketika orang mengharapkan terlalu tinggi bersandar kepada Pak Boy pada akhirnya Pak Boy bisa tidak bisa memenuhi hasrat mereka dan bahkan Pak Boy ini kan dianggapnya juga bentuk perlawanan dari mereka ya Pak Boy ini merusak mereka ya pada akhirnya kita kompetisi ini kan ke bisnis Pak gua punya merek ya gue biaya besar jadi gini leg gua pribadi lihat sosok Bang Boy ya nggak bisa dipungkiri lah dia melahirkan banyak anak kalau menurut gua ya melahirkan banyak anak yang anak-anaknya itu bisa berkata mandiri ya Alhamdulillah nya ketika hal ini terjadi yang enggak enggak banyak yang mencaci beliau yang memuji tetap ada yang memberi keprihatinan juga ada kenapa harus seperti ini gitu kan tapi kalau kalau dilihat dari video-video yang ada ini kita konteksnya di flashcap ya yang kemarin enggak ada Bang Boy kemana-mana bertahan di sini sampai habis sampai akhir sampai bubar itu kenyataan memang video heboh heboh ya kan tapi ketika ngelihat Bang Boy ya di situ kok kecuali dia kabur seperti beberapa judul yang ada loloslah apalah kok lolos lolos dari mana sampai peserta nggak ada masih bertahan di sini aslinya lah aslinya lah emang kemana karena ada satu video yang bilang dia keluar pergi mau ke ATM atau apalah lagi di siapkan nah itu tapi masih bertahan Bro ini luas mata orang terbatas ini area luas Bang Boy lagi 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 ngopi dimana Oh ya iya 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 kan nah dan itu salah satu bentuk gua apresiasi lah gua apresiasi setelah nego semua aman ya Bang masih ngopi di sini kita sampai ya maaf mata nih ya mungkin nanti ini izinlah Bang Boy istrinya ada di sini sampai akhir Oh anaknya sih gendul tapi nggak ikut nggak 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 pada ikut ada 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 ya karena wah ini berarti memang jadi kemana kemana Bang Boy yang judul kemana Bang Boy meloloskan diri sampai akhir di sini berarti Pak Boy sebetulnya begini Bang kemarin ini kan ya notabene Pak Boy ini salah satu tokoh burung yang punya karismatik bisa dipungkir karismatik ya kan ya di luar urusan bisnisnya di luar urusan pribadinya Pak Boy pasti juga nggak nggak bukan manusia yang sempurna is oke tapi ketika orang yang kemarin mengikuti itu punya kecewa ya mohon maaf ya silahkan aja kalau menurut gua silahkan wajar wajar kecewa tapi dengan hadirnya istrinya Mbak B ini Pak Boy udah tahu sebetulnya apa yang akan terjadi hari itu Pak Boy udah tahu menurut gua lho Bang dan dia perlu sosok yang bisa menguatkan dia betul ik betul gua aja nih terang-terangan habis maghrib gua baru tahu kalau duit udah ya tinggal sedikit lah mau dibagi kemana nih sudah sudah bukan ribuan lagi jangan ngomong ribuan puluhan orang udah ya orang agar petakan itu masa ribuan sih cuma 6 kali 6 berapa lapis juga mau paling nggak nyampe 100 itu saya 100 lebih dikit lah gitu kan waduh gua nanya nih Mbak gimana nih Mbak ini lagi ini buset pas tahu begitu Lik gua mewek nih Seto gua yakin loh yakin gua waduh yang gua yang tadi balik lagi ke awal gua orangnya total gua mau ini acara sempurna walaupun pada akhirnya belum berjalan udah tahu nih nggak akan sempurna gua tahu nggak akan sempurna ya udah kita usaha oke siapa duit ada gua nggak tahu berapa duit lah gitu kan direkeningnya gua ngambil itu nyata gua ambil 4 ATM termasuk ATM gua transfer ke gua transfer ke ATM ini karena ada keterbatasan untuk ngelai limit ngambil cash kan bagi-bagi dulu nah udah dua kali gua ke ATM 40 juta itu kenyataan gua mak mak ya gua senang lah lu mau ngomong atau ngundang bagian orang dalam kalau bahasa orang dalam orang pusat karena memang yang tahu detail ya detail banget nggak tahu itu ya karena masing-masing banyak jobnya gitu kan ya sedikit banyak gua terlibat langsung dua kali gua ngambil KTM itu ya mungkin orang-orang yang pas sekitar pas gua lewat naik motor mau kemana itu pasti nah itu ya jadi saat itu sebetulnya Pak Boy udah berprediksi ya masalah tiket hadiah uang yang mungkin stoknya habis segala macem karena memang di situ udah ketarik kemana-mana dari awal juga ya ya dari persiapan awal lomba juga yang namanya biaya yang cetak-cetak yang akhirnya nggak jadi juga kan itu murah sih ya nah ini juga gua baru tahu ketika ngelihat pembukuan kan anak-anak jual tiket langsung penjualan 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 berapa 90 juta enggak pas mau ditarik nih Oh ya 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 setor berapa 15 juta kenapa dia yang ngelayanin Rifan itu Oh lang Oh tetep berlangsung berarti ada di jual tiket 90 juta 15 sisa aja Rifan Rifan terus ada yang apa pesanan lama kepesanan baru kan ada catatannya padahal udah diinstruksikan untuk tidak Rifan tapi kan selalu ada kebijakan terus Bang satu atau hal penting lagi ini pusat informasinya harus kemana tentang Rifan yang belum selesai pasti diumumkan berikutnya kayak kemarin salah tiket yang mau nuker baru kan diumumkan pakai pamplet atau apa sih namanya tuh selebaran brosur lah brosur di ini pasti ditulis nanti nomornya ya jadi temen-temen juga yang hadiahnya masih tertahan ya mudah-mudahan beres hari ini dua hari setelah apa event dan setelah itu baru kita proses dan yang belum komen like subscribe channel YouTube jb-dude jb-squad channel tuh komen like subscribe penting disitu terus ada culik SBR dan arena 24 karena mungkin video ini ditayang di tiga channel sekaligus sekaligus lebih luas lebih jangkauannya ini masih ada yang menarik tentunya yang akan kita bahas mumpung ada orang pusat mumpung ada orang dalam iya kan apapun yang terjadi kemarin kita kupas tuntas masalah ini akan membentuk opini baru kepada temen-temen itu positif negatif silahkan aja komentar aja nggak papa iya iya merasa kecel masih mau ngebuik silahkan lanjutkan selama itu membuat hati anda bahagia ya dong yoi nggak boleh dosa kita membatasi kebahagiaan orang lain bang next video masih siap siap gua kupas lagi lu Bang boleh gas